Oknum Babinsa diduga backing parkir liar di minimarket Oknum Bintara Pembina Desa diduga terlibat dalam praktik membackingi parkir liar di minimarket. Hal ini mendapat corotan dari Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP. Pernyataannya muncul sebagai tanggapan atas wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar, terutama di minimarket. Penertiban parkir liar di minimarket akan menjadi semakin sulit karena adanya keterlibatan oknum berseragam yang diakini membackingi para juru parkir di lokasi-lokasi tersebut. Oknum Babinsa diduga akan merumitkan upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Gilbert juga menyeroti kurangnya kehadiran penjabat gubernur DKI Jakarta, Herubudihartono, di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya kehadiran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan aturan, terutama terkait masalah parkir liar dan paogah di Jakarta. Gilbert menyatakan bahwa sejak kepemimpinan Anies Baswedan berakhir, praktik parkir liar dan paogah semakin marak di kota Jakarta. Ia berpendapat bahwa penurunan pengawasan dari pemerintah yang menjabat saat ini menjadi faktor penyebabnya. Menindak lanjuti hal tersebut, penjabat gubernur DKI Jakarta, Herubudihartono, mengetahui informasi ini langsung mengambil langkah tegas dengan mengerahkan petugas Satpol PP dan Bisho untuk menyisir pelaku parkir liar di minimarket yang tersebar di kota Jakarta.